Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku layak lain nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, si kampret cucuku pelan-pelan mendekat, lalu berbisik. Nek, apakah kita sudah merdeka? Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Si kampret mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya. Kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu sensasi semua, bukan fakta. Kukayup tangan si kampret, lalu kududukan di sampingku. Kampret, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu itu di sekolah? Apakah gurumu itu sudah berhenti mengajarkan kamu sejarah Indonesia? Apakah gurumu itu tidak pernah memberitahukan kepada kamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Pekasan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain. diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, sejak itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Nek? Hampir tanganku menampar mulut si kampret. Untung aku masih ingat tuyul ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku pun marah. Kampret! Dengar baik-baik. Kalau kita sudah merdeka, itu artinya kita sudah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat. Kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan sikap kita sendiri. Tapi, kalau kamu lapar, miskin, sakit, terpuruk, kecewa, gagal, kalah, itu bukan urusan kemerdekaan. Ini, kalau kamu mau kaya, kamu harus kerja keras. Kamu harus mencari sendiri kekayaan. Membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang yang mau menolong. Kalau kamu mau berhasil, berjaya, mau hebat, harus kerja keras. Harus berani berkorban. Harus berani bersaing. Harus berjuang melawan tantangan. Tapi, kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, kamu bakal jadi orang nomor satu. Sedangkan, kalau kamu itu, males, bodoh, teler, melempem, doyanya hanya, mengeluh, mengemis, protes, oh yakin, kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Padahal, tunggu dulu, aku belum selesai bicara. padahal, kalau kita merdeka, sebenarnya, kemerdekaanmu itu, dibatasi, dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain. Kemerdekaan-kemerdekaan, saudara-saudaramu, yang ada di lingkungan sekitarmu. Walhasil, kalau kita merdeka, sebenarnya itu, kita tidak merdeka. Mengerti? Si Kampret tidak menjawab. Mengerti? Tidak. Tidak. Nah, dengan kamu berkata tidak tadi, bahwa kamu adalah orang yang merdeka. karena, hanya orang merdekalah, yang berani berkata tidak. Jadi, benar kek, kita sudah merdeka. di layar televisi, sang saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. aku jadi merinding, aku jadi terlempar, kepada masa revolusi, di mana, aku keluar masuk hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat kompoi-kompoi, tentara kolonial. menghancurkan jembatan, malam-malam, aku pergi mengendap-endap ke kota, menyusup ketangsi militer, untuk mencuri senjata. Tapi, kami disergap, karena adanya pengkhianatan. Kami pun lari, lari, hingga, kakiku tertembak. Kami semua, jatuh, ke dalam, sumur tua. Jadi, betul kek, kita, sudah merdeka. pada masa kemerdekaan, ku letakkan senjataku, aku kembali ke sawah. Hidupku, tenang. pada suatu saat, ada orang yang memfitnahku, menganggap bahwa aku adalah pengkhianat, ketika, kami disergap dulu. aku diperkarakan, aku diperkarakan, aku dipenjara lima tahun. di dalam penjara, di dalam penjara, aku sadar, bahwa, orang yang memfitnahku, orang yang memfitnahku, itulah, pengkhianat, sesungguhnya. setelah aku keluar dari penjara, aku cari dia ke kota, ternyata, dia, telah menjadi pejabat, yang sangat dicintai masyarakatnya. dia tahu aku datang. Dia menyuruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa, yang mencintai keluarga ku. Aku lari. Aku menghilang. Kalau kita sudah merdeka, kakek, kenapa kakek menangis? Aku terkejut. Aku cepat-cepat serka air mataku. Aku kayun tangan si kampret. Aku tutup mulutnya. Aku bilang kepada kampret, Kampret! Kakek menangis. Karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdekalah, yang bisa, yang boleh, yang berani, menangis. kapanpun, dimanapun, ia ingin, menangis. kek-kapanpun, kek-kapanpun. Kakek menangis. Kakek menangis. Terima kasih.